Pemisah akibat cuaca buruk dan serangan hama, petani cabai di Desa Sukanagara, Kecamatan Soroyang, Kabupaten Bandung gagal panen. Akibatnya harga cabai melambung tinggi hingga 100 ribu per kilogramnya. Jelang Hari Raya Idu Adha, beberapa harga kebutuhan pokok merangkak naik, salah satunya yakni harga cabai. Sebelumnya harga cabai per kilogram di kisaran 20 ribu lebih, kini sudah melonjak naik menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga cabai disebabkan perubahan cuaca dan serangan hama patek yang menyerang tanaman cabai hingga mengakibatkan para petani gagal panen. Akibat gagal panen, para petani di Desa Sukanagara mengalami kerugian. Dari 100 tumbak tanah hanya bisa dipanen 30 tumbak saja atau mengalami kerugian hingga 70 persen. Sebagian besar cabai busuk dan mengering pada pohon sebelum waktunya dipanen. Kini para petani cabai akhirnya beralih komoditi menanam sayuran lain untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kerugian dibandingkan harga normal tapi cabai tidak ada hama. Sebetulnya kayak sudah tahun yang lalu ya harga cabai cuma 30 di bawah tapi normal nah panennya normal nah jadi ada tapi sekarang 50 40 sampai 60 biasa panen 100 tumbak misalkan 6 kintal sampai habis sekarang cuma 3 kintal. Pulasikan di itu memang harga tinggi tapi dari 100 tumbak itu cuma 300 kilo 3 kintal misalkan ada yang masih bisa ketolong kan itu mah tidak misalkan yang tidak ketolong makan udah semuanya lah. Kalau diperhitungkan dari modal awal nah apalagi obat naik sekarang tiap panen besok obat. Menindak lanjuti gagal panen yang diderita para petani, pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas pertanian langsung melakukan observasi di lapangan untuk pemberian bantuan obat-obatan yang tepat sehingga persoalan cabai ini dapat segera teratasi. Paling sebentar ini gimana tanamannya ini karena ya dampak perubahan iklim habis ini udah pengendalian itu hilang secara sendirinya untuk patek ini kita juga mudah-mudahan insya Allah petani nanti akan dibantu dengan peralatnya untuk pengendalian dengan handsfire kita dengan penyuluhan udah koordinasi dan juga udah terdapat di musren dan musren bang Kabupaten ini untuk alatnya. Ya termasuk obatnya mungkin Pak atau seperti apa? Obatnya insya Allah dibantu juga sama kita di pengendalian, tidak ada pengendalian.